Kalian semua, mundur dulu. Cepat. Ling Hun, penguasa keluarga Ling, mengangkat botol giok bermata seribu berkaki tiga. Saat mata hijau aneh di botol giok bermata seribu terbuka satu demi satu, aura jahat dan kuat muncul darinya. Merasakan aura yang muncul dari botol giok bermata seribu, ekspresi si Feng berubah drastis. Dia berteriak pada keempat muridnya, cucunya Ning Cheng, dan delapan jenderal hantu yang bergegas keluar. Ling Yefeng dan yang lainnya secara alami merasakan aura jahat dan kuat yang datang dari botol giok bermata seribu. Mereka sudah merasakan luar biasa dari botol giok bermata seribu. Meskipun Ling Yefeng memiliki sabit dewa kematian di tangannya, Ling Yefeng hanya bisa menggunakannya dengan cara yang sama seperti si Feng menggunakannya sebelumnya. Dia akan mencurahkan kekuatannya ke dalamnya dan melancarkan serangan yang kuat. Semakin kuat kekuatan sabit dewa kematian, semakin kuat pula serangannya. Bagi seorang ahli yang kuat, memiliki sabit dewa kematian di tangannya seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Namun, pada saat ini, Ling Yefeng dapat merasakan bahwa meskipun dia menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalam sabit dewa kematian, itu masih kalah dengan aura yang dipancarkan oleh arai mayat bermata seribu. Saat ini, ekspresi Ling Yefeng berubah serius. Dia berteriak pada orang-orang yang bergegas maju di sampingnya, mundur. Setelah itu, tiga belas sosok yang bergegas maju bergerak secara bersamaan dan buru-buru mundur. Mau lari, Ling Hun, tuan keluarga Ling, mencibir sambil menatap dingin ke tiga belas orang yang mundur. Kemudian, tangannya yang memegang botol giok bermata seribu bergetar. Seketika, mata hijau pekat pada botol giok bermata seribu melepaskan sinar lampu hijau yang terbang ke segala arah. Merasakan kekuatan cahaya pedang hijau, para ahli terkejut. Mereka dapat merasakan dari cahaya hijau pekat bahwa ada kekuatan absolut yang melampaui kekuatan mereka. Kekuatan ini sebanding dengan penguasa kam cahaya di negara bagian tengah, Kaisar Cahaya Agung, Jing Tianyu. Setelah itu, Ling Yefeng dan delapan jenderal hantu agung dengan cepat mundur. Mereka buru-buru mengeluarkan senjata atau menyilangkan tangan di depannya. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk memblokir lampu hijau padat yang terbang ke arah mereka. Namun, tidak peduli seberapa keras Ling Yefeng dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk mempertahankan diri, mereka tetap berteriak kesakitan di bawah serangan lampu hijau. Luo King Chuan dan Ning Cheng memuntahkan seteguk darah di bawah pengaruh lampu hijau. Delapan jenderal hantu agung dikirim terbang. Ling Yefeng dan Mo Xiao Yao berdiri di depan Xiao Tian Yi dan memblokir serangannya. Xiao Tian juga tidak pernah mengembangkan Marsial Dao. Dia hanya memfokuskan seluruh hidupnya pada kultivasi. Meskipun kekuatan jiwanya berada pada tingkat Kaisar Bintang Sembilan, tubuh fisiknya sangat lemah. Ling Yefeng memegang sabit malaikat maut di tangannya dan mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalamnya untuk memblokir di depannya. Mengepalkan giginya, dia menolak lampu hijau yang datang. Mo Xiao Yao menyilangkan tangannya dan melawan Ling Yefeng dan Ling Yefeng, tidak membiarkan lampu hijau melukai Xiao Tian Yi. Namun, pada saat ini, di bawah serangan lampu hijau yang terus-menerus, keduanya sudah menunjukkan tanda-tanda ketegangan yang ekstrim. Sepertinya mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Berengsek, Si Feng mengutuk dalam hati. Dia awalnya berpikir bahwa hasil pertempuran sudah diputuskan dan keluarga Ling cepat atau lambat akan hancur. Namun, dia tidak menyangka bahwa botol giok aneh yang dikeluarkan Ling Hun begitu menakutkan sehingga bahkan 13 ahli yang tiada taranya pun mudah terluka. Si Feng menyerahkan pedang haus darah ke tangan kirinya. Cahaya kemasan bersinar di tangan kanannya. Pedang tertinggi klan iblis, pedang iblis langit, muncul di tangannya. Bagaimanapun, pedang setan langit adalah pedang tingkat kaisar bintang 9. Ketika Si Feng menyerang dengan pedang ini, secara alami pedang itu jauh lebih kuat daripada pedang haus darah, yang hanya merupakan pedang tingkat kaisar bintang 5. Dengan Xiao Tian Yi di dalam hatinya, sosok Si Feng bergerak lagi, dan dia terbang ke depan. Xiao Tian Yi harus dilindungi. Jika tubuh fisiknya benar-benar terkena lampu hijau yang kuat, dia pasti akan mati. Segera, Si Feng tiba di belakang Xiao Tian Yi. Dengan meraih tangan kirinya, dia meraih pakaian Xiao Tian Yi dari belakang dan menariknya, membawanya ke belakang. Menguasai, Xiao Tian Yi berseru ketika dia melihat bahwa tuannya, Si Feng, yang menariknya. Pada saat ini, Si Feng membuka mulutnya dan berkata kepada Ling Ye Feng dan Mo Xiao Yao, ikuti aku dan lepaskan serangan kuat untuk memblokir lampu hijau. Iya tuan. Iya. Mo Xiao Yao dan Ling Ye Feng menjawab serempak. Wajah mereka pucat dan mereka tampak seperti sedang berjuang. Setelah itu, Ling Ye Feng menebas dengan sabit dewa kematian di tangannya, menciptakan cahaya perak besar. Pada saat yang sama, Mo Xiao Yao menggunakan seluruh kekuatannya dan meninju ke depan, menciptakan bayangan putih besar dari sebuah kepalan tangan. Saat Ling Ye Feng dan Mo Xiao Yao melancarkan serangan kuat mereka, keduanya mundur sedikit ke samping, menciptakan jalan kecil untuk Si Feng. Setelah itu, Si Feng berteriak, gaya pedang ke sembilan Jeyu. Pedang pemecah langit, pedang setan langit di tangan Si Feng tiba-tiba menebas ke bawah. Si Feng menebas dengan pedangnya, menyebabkan udara di depannya bergetar hebat. Ruang gelap yang besar terkoyak di kehampaan. Setelah itu, lubang gelap dengan cepat meluas keluar. Segera, lubang gelap besar itu berubah menjadi retakan gelap yang besar dan mengerikan. Jurus pedang ke sembilan Jeyu, pedang pembelah surga. Itu membelah langit di depan mereka. Dengan kekuatan Mo Xiao Yao, serangan kuat Ling Ye Feng dengan sabit dewa kematian, dan pedang pemisah surga Si Feng, lampu hijau pekat di depan mereka untuk sementara ditelan oleh kekuatan dan retakan gelap yang besar. Memanfaatkan waktu ketika Si Feng dan dua lainnya memblokir lampu hijau pekat, Luo Qingcuan, Ning Cheng, dan delapan jenderal hantu agung, yang baru saja menderita luka para akibat benturan, semuanya bergegas ke belakang Si Feng. Kamu Ming, dalam kehampaan tempat para ahli keluarga Ling berada, Ling Hun, kepala keluarga Ling, sekali lagi melontarkan nama ini. Dia tidak menyangka bahwa serangan yang dialuncurkan dengan botol giok bermata seribu akan diblokir sementara oleh neterslas. Kekuatan yang dilepaskan oleh pedang Si Feng yang menembus surga menyebabkan Ling Hun merasa tidak nyaman. Kamu Ming, Kaisar Jeyu, Anda Ming, pakar nomor satu di benua Tianheng harus dilenyapkan. Ling Hun berkata dengan wajah tegas. Dalam hatinya, dia bertekad untuk membunuh Si Feng. Meskipun botol giok bermata seribu telah melukai banyak musuh dan menyebabkan jutaan tentara hantu yang berperang melawan seniman bela diri keluarga Ling berpencar, hal itu tidak berarti bagi Ling Hun. Hanya kematian Yu Ming yang bisa menstabilkan situasi pertempuran. Botol giok bermata seribu, Ling Hun mengangkat kepalanya dan melihat botol giok bermata seribu yang terangkat tinggi di tangannya. Serangan sebelumnya yang telah melukai 10 ahli luar biasa di pihak Si Feng sebenarnya bukanlah serangan terkuat yang dilancarkan oleh botol giok bermata seribu. 892 Dalam hati Ling Hun, dia bertekad untuk membunuh Yu Ming. Serangan lampu hijau botol bermata seribu adalah artefak ilahi yang rusak, dan serangannya tidak dapat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Namun, dia tahu bahwa keluarga Lingnya tidak akan bisa memblokirnya. Namun, Yu Ming memblokir serangan lampu hijau botol bermata seribu dengan pedangnya yang kuat. Meskipun botol bermata seribu mungkin hancur total, dan meskipun dianggan melakukannya, Ling Hun tidak punya pilihan lain. Padatkan kekuatan seribu mata menjadi satu serangan. Menghancurkan. Saat ini, Ling Hun berteriak. Saat dia berteriak, botol giok bermata seribu di tangannya tiba-tiba bergetar hebat, seolah beresonansi dengan kata-kata Ling Hun. Kemudian, mata hijau keluar dari botol giok bermata seribu. Seribu mata hijau terbang ke langit pada saat bersamaan. Segera, langit dipenuhi dengan mata hijau. Kemudian, mata hijau bermata seribu terbang dan menciptakan pusaran hijau besar di langit. Setelah beberapa saat, pusaran hijau besar itu stabil dan berhenti. Pada saat ini, mata hijau besar muncul. Itu seperti mata Tuhan, memandang rendah dunia. Ini, kekuatan ini. Kekuatan ini. Sebenarnya ada kekuatan seperti itu di dunia ini. Apa yang harus kita lakukan? Berengsek. Berengsek. Ketika si Feng dan yang lainnya melihat mata hijau besar di langit, mereka berteriak kaget. Mereka sudah merasakan aura mata hijau besar itu bahkan lebih kuat daripada aura botol giok bermata seribu. Baru saja, mereka telah mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, dan banyak dari mereka yang terluka. Kali ini, pastinya akan lebih kuat dari yang sebelumnya. Bagaimana mereka bisa memblokirnya? Menyebar. Mundur. Si Feng memerintahkan orang-orang di sekitarnya dengan suara rendah. Di langit, dia tahu bahwa dia tidak bisa menghalangi aura mata hijau besar itu. Bukan hanya dia, bahkan jika mereka bekerja sama, mereka tidak akan bisa memblokirnya. Sekarang, karena mereka tidak dapat memblokirnya, mereka hanya dapat mundur. Hanya dengan begitu mereka dapat lolos dari bencana ini. Sedangkan untuk mundur, akan lebih baik jika semua orang berpencar untuk meminimalkan jumlah korban. Hampir tidak ada yang ragu-ragu. Saat teriakan si Feng terdengar, lebih dari selusin sosok dengan cepat terbang kembali. Saat mereka terbang kembali, mereka sudah berpencar. Si Feng juga mundur begitu dia berteriak. Namun, si Feng merasakan aura tak kasat mata telah mengunci dirinya. Kekuatan jiwa si Feng yang tajam dapat merasakan bahwa mata hijau besar yang menghadap ke dunia sedang menatapnya. Hahaha, hahaha, pada saat ini, raungan Linghun datang dari depan, pergilah ke neraka. Kamu Ming. Saat Linghun menyelesaikan aumannya, mata hijau raksasa di langit tiba-tiba melepaskan seberkas cahaya hijau besar yang menyelimuti si Feng. Meskipun sosok si Feng dengan cepat mundur, di bawah kunci mata hijau raksasa, sinar lampu hijau menyelimutinya bahkan lebih cepat daripada si Feng. Kamu pantas mendapatkannya. Kurang ajar kau, si Feng, yang sedang mundur, melihat ke langit dan melihat sinar lampu hijau besar telah tiba di atas kepalanya. Menguasai, 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 kaisar agung, kaisar agung, guru besar. Pada saat ini, para ahli yang telah berpisah dari si Feng melihat sinar hijau besar menyelimuti kepala si Feng dan segera berteriak ngeri dan panik. Segera, sosok-sosok yang semula tersebar segera berkumpul, semuanya berkumpul menuju si Feng. Tidak, saudara laki-laki, saudara laki-laki, pada saat ini, teriakan ke kanak-kanakan dengan seluruh kekuatannya tiba-tiba bergema di kehampaan. Sosok hijau kecil muncul di atas soul street red peak. Itu adalah si Ling. Si Ling, yang telah berkultivasi di puncak retret jiwa, merasa terganggu oleh guncangan hebat di puncak retret jiwa. Dia sedang tidak berminat untuk berkultivasi dan bersiap menjelajahi dunia luar. Di atas puncak retret jiwa, ada formasi pembatasan keluarga Ling. Si Ling mengikuti metode yang dicatat dalam slip giok dan menghabiskan banyak upaya untuk memecahkan formasi pembatasan dan berhasil meninggalkan puncak retret jiwa. Tanpa diduga, ketika dia meninggalkan soul street red peak, dia melihat sosok yang dikenalnya. Itu adalah saudaranya, si Feng, yang dia rindukan siang dan malam. Pada saat ini, kekuatan yang kuat, yang membuat jantung si Ling berdebar, menyelimuti si Feng dan hendak menelan si Feng. Kemudian, sosok kecil itu juga bergerak dan bergegas menuju si Feng, mengabaikan sinar lampu hijau yang kuat. Ling, Ling Er, itu suara Ling Er. Si Feng terkejut saat mendengar suara kekanak-kanakan yang dikenalnya. Dia segera menyadari bahwa itu adalah suara saudara perempuannya, si Ling. Namun saat ini, dia tidak punya waktu untuk mencari adiknya. Hal terpenting saat ini adalah kekuatan yang akan menelannya. Matanya tertuju pada sinar lampu hijau di atasnya. Aku di sini untuk Ling Er. Aku akan membawanya kembali. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Saya tidak bisa mati. Saya tidak bisa mati. Ibu, Ling Er, dan gadis dari kerajaan kabut langit itu. Mereka semua membutuhkan perlindunganku. Leng Ao Yue, Yun Yimeng, keberadaan mereka masih belum diketahui. Bagaimana aku bisa mati? Pedang pemecah langit Jeyu. Hancurkan. Pada saat ini, si Feng tiba-tiba mengeluarkan raungan. Pedang setan langit di tangannya menebas langit sekali lagi. Namun, di bawah serangan kuat si Feng, sinar lampu hijau hanya bergetar sedikit. Seperti batu kecil yang jatuh ke dalam riak, ia segera menjadi tenang. Serangan kekuatan penuh si Feng, pedang pemecah surga Jeyu. Hanya ini saja, jelas sekali bahwa energi dari sinar lampu hijau besar ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak pada levelnya saat ini. Seperti batu kecil di danau, dia tidak bisa membuat gelombang apapun. Apa yang menunggunya hanyalah untuk ditelan. Kemudian, sosok si Feng sepenuhnya ditelan oleh sinar lampu hijau. Tidak, menguasai. Tidak, Kaisar Agung. Tidak, Guru Besar. Tidak, Saudara Laki-Laki. Saudara Laki-Laki. Segera, serangkaian teriakan serakter dengar sekali lagi. Ling Ye Feng, Mo Xiao Yao, Luo King Chuan, Xiao Tianyi, Ning Cheng, dan delapan jenderal hantu agung sudah sangat jauh dari si Feng ketika mereka mundur dan berpencar. Meskipun mereka bergegas menuju si Feng dan ingin melawan kekuatan tiada tarannya dengan si Feng, itu masih terlambat. Si Feng sudah ditelan oleh sinar lampu hijau, menyelimuti seluruh tubuhnya. Menghadapi kekuatan itu, tidak ada yang percaya bahwa ada orang yang bisa bertahan hidup di benua Tianheng. 893. Tubuh si Ling yang terbang cepat ditangkap oleh tangan hijau yang diam-diam muncul di belakangnya. Dia buru-buru berteriak, Lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Saya ingin menyelamatkan saudara saya. Namun, tidak peduli bagaimana si Ling berjuang, bagaimana dia melawan, dan bagaimana dia menyerang, kekuatan tangan hijau besar yang menangkapnya bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan. Ia meraih tubuhnya dan mulai terbang mundur, semakin menjauh dari kakaknya. Tidak, jangan, saudara laki-laki, saudara laki-laki, saudara laki-laki. Air mata jernih telah lama membasahi wajah kecil gemuk ini, dan roh batu berteriak sekuat tenaga sekali lagi, dan suaranya yang tidak dewasa bergema di langit dan bumi. Huff, makhluk jahat ini. Ling Hun, kepala keluarga Ling, berkata dengan dingin sambil menatap si Ling yang sedang ditangkap oleh tangan hijau. Ling, Ling Er, si Feng tidak berubah menjadi abu di dalam pilar lampu hijau besar. Pada saat ini, lingkaran cahaya emas muncul di sekujur tubuhnya. Lingkaran emas inilah yang menghalangi serangan pilar lampu hijau. Pada saat ini, selain lingkaran cahaya emas yang melindungi si Feng, ada bola cahaya emas seukuran kepalan tangan di hati si Feng. Itu adalah sumber segala sesuatu yang biasanya seperti seorang kakek buyut. Lingkaran emas di sekitar tubuh si Feng juga dibentuk oleh energi sumber segala sesuatu. Fiuh, untunglah, saya pikir jiwa saya akan tersebar lagi. Si Feng menundukkan kepalanya dan melihat sumber segala sesuatu yang melayang di depan hatinya, diam-diam menghela nafas lega. Jika, kakek buyut, ini tidak muncul tepat waktu, kemungkinan besar jiwanya akan tersebar di bawah kekuatan pilar lampu hijau. Pada saat ini, si Feng tiba-tiba merasakan sumber segala sesuatu yang melayang di depan hatinya tiba-tiba bergetar. Cahaya keemasan yang kuat dan cemerlang bersinar ke segala arah dari sumber segala sesuatu. Di bawah cahaya keemasan yang cemerlang, lampu hijau yang menenggelamkan si Feng ditelan dalam sekejap mata. Ini, kekuatan macam apa ini? Itu sebenarnya, menerobos kekuatan botol giok bermata seribu. Bagaimana ini mungkin? Ling Hun, kepala keluarga Ling di kejauhan, berkata dengan wajah penuh keterkejutan saat melihat cahaya keemasan yang bersinar seperti matahari kecil di kejauhan menelan lampu hijau tersebut. Menguasai. Kaisar Agung. Guru Besar. Saudara Laki-Laki. Melihat kilatan cahaya keemasan yang tiba-tiba, semua orang berteriak kaget. Namun, setelah melihat cahaya keemasan ini, hati semua orang yang awalnya khawatir dan cemas menjadi sangat tenang. Asal mula segala sesuatu. Itu adalah asal mula segala sesuatu. Itu adalah asal mula segala sesuatu yang menyelamatkan Guru. Luo King Chuan, yang telah melihat asal usul segala sesuatu bersama-sama. Si Feng di dasar pegunungan abadi, segera mengenali cahaya keemasan yang familiar. Tidak, Yu Ming tidak mungkin hidup. Kamu Ming sudah mati. Mati. Kamu Ming harus mati. Mata Linghun tertuju pada cahaya keemasan yang menyebar ke segala arah. Melihat lampu hijau di bawah mata hijau raksasa itu dimakan oleh cahaya keemasan, hati Linghun menjadi semakin gelisah. Pada saat ini, dia meraung. Tidak peduli berapapun harganya. Hari ini, dia, Netherworld, harus mati. Kamu harus mati. Kemudian, Linghun meraung lagi dan mendorong botol giyok bermata seribu di tangannya ke atas ke langit. Ketika mata hijau besar di langit melihat botol giyok terbang, dengan cepat berubah menjadi pusaran hijau besar. Dengan sangat cepat, pusaran hijau besar itu kembali ke ukuran normalnya dan dipenuhi dengan mata hijau yang padat. Ketika botol giyok berkaki tiga tiba, seribu mata hijau melonjak ke arah botol giyok berkaki tiga dan dengan cepat kembali ke botol. Mata hijaunya saling bersilangan dan padat. Ha, saat mata hijau itu kembali ke botol giyok berkaki tiga, cahaya kemasan menyilaukan di jari Linghun meledak dengan raungan yang ganas. Botol giyok bermata seribu berkaki tiga tiba-tiba menukik ke bawah menuju cahaya kemasan yang menyilaukan seperti elang. Ini, di tengah cahaya kemasan, si Feng merasakan fluktuasi energi yang kuat dari langit secara diagonal di atasnya. Dia mendongak dan melihat botol giyok bermata seribu terbang ke arahnya dengan cepat. Kemudian, aura kacau, ganas, dan tidak stabil keluar dari botol. Oh tidak, si Feng tiba-tiba berseru. Dia sepertinya tahu apa yang ingin dilakukan Linghun. Dia ingin menghancurkan sendiri botol giyok berkaki seribu itu untuk menghancurkan dirinya sendiri. Jika objek tingkat dewa menghancurkan dirinya sendiri, energi kekerasan yang dihasilkannya tidak terbayangkan. Bahkan objek tingkat dewa, sumber segala sesuatu, mungkin tidak mampu menahannya. Pada saat ini, si Feng juga mengeluarkan raungan cemas dan berteriak pada sumber segala sesuatu di dalam hatinya, pergi dan blokir. Namun, sumber segala sesuatu masih sama seperti sebelumnya. Ia tidak mendengarkan perintah si Feng dan masih melayang tak bergerak di depan hati si Feng. Berengsek! Kamu masih berpura-pura mati di saat seperti ini, bajingan. Melihat botol giyok berkaki seribu itu semakin dekat dan hampir meledak, si Feng menjadi semakin cemas dan berteriak pada sumber segala sesuatu. Jika dia akan menghancurkan dirinya sendiri ketika dia berada di dekatnya. Hasilnya tidak terbayangkan. Dan tepat pada saat ini, seolah-olah kutukan si Feng telah berlaku, sumber segala sesuatu yang melayang di dalam hatinya tiba-tiba bergerak, melesat ke atas pada suatu sudut, menghadapi serangan botol giyok bermata seribu secara langsung. Anda, Anda harus memblokirnya. Setelah melihat sumber segala sesuatu bergerak, si Feng dapat dikatakan menaruh semua harapannya pada sumber segala sesuatu. Merasakan fluktuasi energi dari botol giyok bermata seribu, si Feng tidak meragukan bahwa Linghun sialan itu memang akan menghancurkan sendiri objek tingkat dewa ini. Saat botol giyok bermata seribu hendak bertabrakan dengan sumber segala sesuatu, Linghun menatap cahaya kemasan yang aneh dan mengerutkan kening. Dia tiba-tiba meraung lagi, meledak. Hancurkan semuanya. Hancurkan kamu Ming. Ledakan. Saat Linghun selesai berbicara, ledakan sonic yang sangat dahsyat yang sepertinya menghancurkan langit dan bumi, seolah-olah ini adalah akhir dunia, tiba-tiba bergema di area tersebut. Langit, bumi, dan gunung-gunung mulai bergetar hebat. Energi yang sangat ganas dan kuat yang sepertinya mampu menghancurkan segalanya dengan cepat menyapu ke segala arah, melonjak dan mendatangkan malapetaka. Kemanapun energi itu mengalir, semuanya hancur. Langit hancur karena energi, berubah menjadi retakan hitam dan lubang hitam yang besar dan ganas. Seluruh langit dengan cepat berubah menjadi hitam, seolah malam telah tiba. Pada saat ini, seluruh tubuh Sifeng dilindungi oleh lingkaran cahaya emas, menahan energi kekerasan yang menyerang tubuhnya. Di bawah perlindungan sumber segala sesuatu, energi kekerasan yang menyerangnya diblokir oleh lingkaran cahaya emas. Bagaimanapun juga, botol giyok bermata seribu adalah senjata suan tingkat dewa yang rusak parah. Sifeng memiliki sumber segala makhluk hidup di atas kepalanya. Di bawah perlindungan sumber segala makhluk hidup, dia telah memblokir ledakan botol giyok bermata seribu, namun kesengsaraannya belum berakhir. Dia berada di tengah-tengah langit yang gelap, menghasilkan kekuatan isap yang kuat yang ingin menelan tubuhnya. Sifeng sudah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan kekuatan isap yang kuat. Meskipun sumber segala makhluk hidup dapat melindungi Sifeng dari ledakan dahsyat, hal itu tidak dapat membantunya menahan daya isap langit yang gelap. Menguasai, menguasai, Kaisar Agung, Guru Besar, Ling Yefeng, Mos Yao Yao, Ning Cheng, dan delapan jenderal hantu Agung hanya bisa berhenti di tepi kegelapan, memandang Sifeng di tengah, tak berdaya. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa keluar dari lubang hitam sebesar itu. Jika mereka bergegas masuk, bukan saja mereka tidak dapat membantu Sifeng, mereka bahkan mungkin menjadi bebannya. Belum mati, kamu Ming. Kamu belum mati. Ling Hun melihat Sifeng di tengah kegelapan, dan wajahnya yang garang tampak sedikit liar. Dia telah membayar harga yang sangat mahal, bahkan ledakan botol giyok bermata seribu, tapi bajingan ini masih belum mati. Botol giyok bermata seribu adalah harta karun tingkat dewa. Meskipun rusak parah, itu masih merupakan harta karun setingkat dewa. Setelah masa pemulihan ini, luka para ahli keluarga Ling berangsur-angsur pulih. Saat ini, tangan hijau yang mengikat si Ling terbang di depan Ling Hun. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Saya ingin menyelamatkan saudara saya. Si kecil, si Ling, masih menangis, meronta, dan melawan di tangan hijau. Hah! Ling Hun memandang si Ling dengan dingin dan mendengus. Namun, dia tentu saja tidak akan membiarkan bajingan ini pergi. Ini sangat penting. Apalagi sekarang botol giyok bermata seribu telah meledak, satu-satunya rahasia untuk menjadi dewa ada pada bajingan kecil ini. Kekuatan tingkat dewa. Kekuatan tingkat dewa. Ketika Ling Hun menggunakan kekuatan tingkat dewa botol giyok bermata seribu, dia bisa mengirim orang terbang dan melukai ahli tak tertandingi yang levelnya sama dengannya. Bagaimana mungkin dia tidak menginginkan kekuatan seperti ini? Kemudian, Ling Hun mengabaikan roh batu dan terus menatap kegelapan besar di depannya. Dia menatap orang di tengah kegelapan dan berpikir dengan getir di dalam hatinya. Orang ini ditelan oleh lubang hitam besar dan memasuki turbulensi luar angkasa yang kacau. Dia dikutuk selamanya dan tubuhnya terkoyak oleh turbulensi-turbulensi luar angkasa. Hingga saat ini, Ling Hun belum pernah mendengar ada orang dari benua Tian Heng yang memasuki kekosongan gelap dan keluar hidup-hidup. Ah, di dalam lubang hitam lubang, mata, energi botol giyok mata, saat dia berjuang, dia berjuang, dan energi dalam kekuatan tubuhnya. Meski kegelapan semakin menyusut, ledakan botol giyok bermata seribu terlalu kuat. Penghancuran kekosongan itu terlalu parah. Kekosongan itu sendiri memperbaiki kegelapan dengan kecepatan yang sangat lambat. Tidak, tidak, saya akan, saya harus tersedot ke dalam lubang hitam ini. Merasakan kekuatannya terkuras dengan cepat, kekuatan melahap botol ejade, si Feng berkata dengan cemas. Ling Hun belum pernah mendengar ada orang yang keluar hidup-hidup setelah tersedot ke dunia gelap. Dia juga tidak, si Feng. Pada saat ini, si Feng mengangkat kepalanya, melihat sumber segala sesuatu di atas kepalanya, dan mengutuk, sialan. Jangan hanya berdiri di sana, bantu aku keluar dari kegelapan ini. Mendengar perkataan si Feng, sumber segala sesuatu sepertinya mampu memahaminya. Tiba-tiba bergetar, lalu bergegas turun, menyerbu ke wajah si Feng, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Ekspresi si Feng sedikit bingung dan terkejut pada awalnya. Dia mengira sumber segala sesuatu telah memahami perkataannya, dan siap membantunya keluar dari tempat berbahaya ini. Dia tidak menyangka itu akan hilang. Hilang sepenuhnya, bahkan lingkaran cahaya emas yang melindungi tubuhnya telah menghilang. Si Feng tercengang. Wajahnya yang terkejut tiba-tiba berubah, dan dia meraung ke langit dengan suara serak, sialan. Sumber segala sesuatu. Pada saat ini, tubuh si Feng tiba-tiba bergetar. Di bawah kekuatan melahap dunia gelap yang kuat ini, tubuhnya tersedot ke dunia gelap. Tidak. Menguasai. Saudara laki-laki. Gelombang raungan cemas dan panik terdengar sekali lagi. Namun segera setelah itu, orang-orang melihat bahwa tubuh yang bertarung melawan lubang hitam telah menghilang sepenuhnya ke dalam kegelapan. Haha. Anda. Kamu Ming. Ini sudah berakhir. Ini akhirnya berakhir. Hahaha. Ling Hun, kepala keluarga Ling, dengan gugup menatap sosok di dunia gelap. Melihat bahwa dia telah ditelan oleh dunia gelap, hatinya benar-benar rileks. Dia tertawa lebar. Dia telah berkorban begitu banyak, dan akhirnya mendapatkan imbalannya. Yu Ming akhirnya ditelan oleh dunia gelap. Mulai sekarang, tidak akan ada kaisar Jeyu di dunia ini. Buruk. Orang jahat. Kamu membunuh saudaraku. Kembalikan aku saudaraku. Kamu membunuh saudaraku. Suatu hari, aku akan membalaskan dendam saudaraku. Saya akan membunuhmu. Melihat si Feng telah menghilang ke dunia gelap, si Ling menoleh untuk melihat Ling Hun. Wajahnya yang berlinang air mata penuh kebencian. Huh, balas dendam. Mendengar kata-kata si Feng dan melihat kebencian di wajahnya, Ling Hun sekali lagi mendengus padanya dan dengan dingin berkata, Kamu bibit keji, kamu pikir kamu bisa membunuhku untuk membalas dendam. Kamu tidak akan pernah bisa melakukannya seumur hidupmu. Ling Hun telah membubuhkan tanda di tubuh si Ling. Menurutnya, si Ling sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Dia bisa mengambil nyawanya hanya dengan satu pikiran. Sangat mustahil bagi si Ling membunuhnya untuk membalas dendam. Namun, Ling Hun masih merasa bahwa dia harus merangsang kecil itu dengan kata-katanya. Mungkin itu bisa membantunya tumbuh lebih cepat. Kemudian, Ling Hun berkata dengan dingin, Saya adalah kaisar bela diri bintang sembilan yang tak tertandingi. Anda tidak dapat membunuh saya. Anda tidak dapat mencapai level saya dalam hidup ini. Mendengar perkataan Ling Hun, gadis kecil si Ling mengepalkan tangannya erat-erat. Wajahnya tegas. Dia berkata kepada Ling Hun dengan suara kekanak-kanakan, Bos, suatu hari nanti, saya akan mencapai level yang lebih tinggi dari Anda. Aku akan membalaskan dendam saudaraku dengan membunuhmu. Pada saat ini, tubuh si Ling dipenuhi dengan kebencian, niat bertarung, dan keyakinan kuat untuk menjadi lebih kuat. Melihat si Ling, Ling Hun mencibir lagi. Inilah efek yang diinginkannya. Dia menantikan bajingan ini memasuki alam kaisar bela diri bintang sembilan yang tak tertandingi sesegera mungkin. Membunuh. Hancurkan keluarga Ling. Pembalasan guru. Membunuh. Hancurkan keluarga Ling. Membunuh. 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 Pada saat ini, teriakan terdengar satu demi satu. Si Feng ditelan oleh dunia gelap. Ling Ye Feng, Mo Xiao Yao, Luo King Chuan, Xiao Tianyi, delapan jenderal hantu besar, dan Ning Cheng semuanya dipenuhi dengan niat membunuh, kebencian, dan niat pertempuran. 895. Pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di keluarga Ling tidak dapat dihindari. Namun, sesosok tubuh muda tertahan di dalam ruang gelap tak berujung yang hitam seperti tinta. Kekuatan seluruh tubuhnya bersirkulasi saat dia memblokir gelombang demi gelombang aliran spasial kacau yang datang menyerbu. Si Feng tidak rela mati. Dia masih berjuang dan melawan di ruang gelap. Aku tidak bisa mati. Saya harus terus hidup. Meskipun turbulensi ruang angkasa terus-menerus berdampak pada tubuhnya, dia mengertakkan gigi dan melawan. Meskipun energi turbulensi luar angkasa bukanlah masalah besar dan tidak dapat membunuh Si Feng untuk saat ini, yang terpenting adalah hal itu melelahkan. Dampak terus-menerus dari turbulensi luar angkasa mencoba membuat Si Feng kelelahan hingga mati. Lagi, itu datang lagi. Kemudian, Si Feng merasakan kekuatan isap yang kuat di belakangnya. Tubuhnya langsung tersedot ke belakang. Ini adalah keempat kalinya Si Feng tersedot oleh kekuatan isap yang kuat di ruang gelap. Si Feng tidak tahu bagaimana kekuatan isap ini dihasilkan. Dia tidak bisa menolaknya sama sekali. Apalagi arah gaya isapnya berbeda-beda setiap saat. Dari tiga kali pertama, dua di antaranya terjadi di depannya, dan satu lagi dari kiri. Kali ini, muncul lagi di belakangnya. Tubuhnya terbang mundur dengan cepat. Namun, saat dia terbang mundur, gelombang turbulensi ruang angkasa terus menghantam tubuh Si Feng. Aku tidak bisa terus seperti ini. Saya harus menemukan cara untuk keluar dari sini secepat mungkin. Si Feng bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia memasukkan sejumlah besar pil yang dapat mengisi kembali energi asal ke dalam mulutnya. Batu primordial di tangannya dengan cepat digantikan oleh Si Feng setelah energinya habis. Di ruang gelap ini, tidak ada jejak origen energi. Si Feng hanya bisa mengandalkan pil dan batu primordial untuk memulihkan kekuatannya. Namun, jika ini terus berlanjut, pil dan batu primordial suatu hari nanti akan habis. Ketika mereka kelelahan, bahkan jika dia memiliki tubuh yang kuat, dia tidak akan mampu bertahan dari dampak turbulensi ruang angkasa yang terus-menerus. Jika dia ingin hidup, dia harus keluar dari sini. Tubuh Si Feng dikirim terbang ratusan mil jauhnya oleh kekuatan isap yang kuat sebelum akhirnya berhenti. Namun, meskipun dia berada ratusan mil jauhnya dari wilayah gelap, tempat dia berada sekarang sepertinya tidak ada bedanya dengan tempat dia berada sebelumnya. Itu masih kegelapan tanpa batas, dan masih padat dengan turbulensi spasial. Ia mengamuk di ruang ini, dan terus-menerus menyerangnya. Si Feng melahap batu primordial di tangannya, dan batu primordial berubah menjadi warna hitam kusam. Si Feng melemparkan batu primordial ke tangannya. Cahaya kemasan bersinar di tangan kanannya, dan pedang iblis surgawi tingkat kaisar bintang sembilan muncul di tangannya. Suara Si Feng, teknik pedang kesembilan Jeyu, pedang pemecah langit. Seketika, Si Feng mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya dan menebas dengan serangan yang kuat. Karena dia berada di ruang gelap ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menggunakan seluruh kekuatannya dan mencoba membuka ruang tersebut. Mendobrak ruang, seperti di dunia luar, akan menciptakan celah ruang, dan kemudian kembali ke benua Tianheng melalui celah tersebut. Di bawah serangan kuat Si Feng, ruang di depannya segera melonjak hebat. Bahkan aliran turbulen ruang yang tercipta akibat benturan tersebut runtuh di bawah kekuatan yang kuat. Namun, Si Feng segera menggelengkan kepalanya karena kecewa saat dia menatap ruang yang begelombang di depannya. Ruang gelap ini jauh lebih sulit dan rumit dari yang dia bayangkan. Di benua Tianheng, dengan kekuatannya, akan mudah baginya untuk menghancurkan kehampaan. Namun, meski dengan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa menyebabkan udara melonjak hebat. Selain itu, dia bahkan tidak melihat jejak celah ruang angkasa. Mungkinkah aku benar-benar akan terjebak di sini selamanya sampai kekuatanku habis? Wajah Si Feng dipenuhi kengganan saat dia berbicara. Di benua Tianheng, dia belum pernah mendengar ada orang yang tersedot ke dalam lubang gelap dan bisa kembali ke benua Tianheng hidup-hidup. Namun, saat ini, hal seperti itu telah terjadi padanya. Tentu saja, Si Feng tidak ingin sama dengan yang lain. Namun, apa yang ada di depannya adalah fakta yang dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Gelombang energi dahsyat di depannya menghilang, dan ruang gelap kembali ke keadaan semula. Gelombang turbulensi ruang angkasa menyerbu menuju Si Feng dari segala arah. Seperti gelombang pasang, mereka tiba-tiba menghantam Si Feng pada saat yang bersamaan. Eh, Si Feng berteriak dengan suara rendah. Lalu, tubuhnya bergetar. Segera, cahaya putih terang melintas di tubuhnya, menghilangkan kekuatan turbulensi luar angkasa yang menimpannya. Sekarang, Si Feng tidak bisa menghancurkan ruang dan membuat celah ruang untuk mengeluarkannya dari sini. Karena dia tidak bisa memikirkan cara lain untuk keluar dari sini, dia hanya bisa menunggu seperti ini. Cahaya keemasan bersinar lagi di tangan kanannya. Pedang setan langit kembali ke tangan kanan Si Feng dan berubah menjadi pola pedang emas. Kemudian, Si Feng mengambil dantian dalam jumlah besar yang dapat memulihkan energi asalnya dari cincin penyimpanan dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk dikunyah dengan cepat. Dua keping batu primordial tingkat tertinggi muncul di masing-masing tangannya untuk mengisi kembali kekuatan neter Jeyu di tubuhnya. Menyerah. Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa keluar dari ruang ini dan kembali ke benua Tianheng bahkan jika kamu menghabiskan seluruh hidupmu. Sayangnya, sayang sekali aku pun mati di sini bersamamu. Sebuah desahan datang dari tubuh Si Feng. Itu adalah suara api tingkat surga, api suci. Setelah mendengar kata-kata Saint Flame, Si Feng berkata, Dari apa yang kamu katakan, sepertinya kamu juga tidak punya cara untuk keluar dari sini. Saat ini, kekuatanku hanya setara dengan kekuatanmu. Saint Flame berkata, Jika aku kembali ke kekuatanku di masa lalu, aku akan terjebak di tempat ini dan langsung keluar dari sini. Berbicara tentang kekuatannya di masa lalu dan langsung keluar dari sini, nada suara Saint Flame penuh dengan kebanggaan. Seorang pahlawan tidak berbicara tentang kejayaan masa lalunya, tetapi berapa banyak orang yang tidak mengingat kejayaan dan kekuatan masa lalunya. Namun, kebanggaan Saint Flame di masa lalu tidak ada gunanya. Seperti yang dia katakan, jika dia terus membuang-buang waktunya di sini, dia akan kelelahan sampai mati bersama Si Feng. Sepertinya mustahil untuk menghancurkan ruang ini tanpa kekuatan alam abadi. Si Feng bergumam di dalam hatinya. Hanya saja sumber segala sesuatu yang penuh kebencian tidak melindunginya saat dia berada di luar dan ditelan oleh kekosongan gelap. Di sini, dia telah memanggilnya berkali-kali, tapi dia selalu acuh tak acuh. Dia memainkan permainan orang hilang lagi dengannya, berpura-pura menjadi tuan tua. Sial, itu datang lagi. Si Feng tiba-tiba merasakan fluktuasi ruang di belakangnya dan berkata pada dirinya sendiri lagi. 897. Tubuh Si Feng tidak lagi berada di bawah kendalinya sendiri. Dia sekali lagi tersedot oleh kekuatan hisap yang liar dan keras di belakangnya, menyebabkan dia dengan cepat terbang mundur. Ruang gelap tidak terbatas dan tidak ada habisnya. Saat tubuh Si Feng dengan cepat terbang mundur, dia terus menerus dilanda turbulensi spasial. Namun, dia terus membubarkan kekuatan yang menimpanya. Kali ini, Si Feng tersedot oleh kekuatan hisap yang kuat. Dia memperkirakan dia terbang ribuan mil sebelum berhenti. Meskipun Si Feng telah berhenti, dia terus menahan dampak turbulensi dan terus mengonsumsi batu primordial dan ramuan. Wus, wus, hembusan angin dingin bertiup dari belakang Si Feng. Merasakan angin yang sangat dingin ini, Si Feng segera merasakan suhu di sekitarnya langsung turun, dan udara akan mengembun menjadi es. Tidak, bukan hanya udaranya yang akan membeku, tapi juga sudah membeku. Udara di sekitar Si Feng dibekukan oleh angin dingin. Bahkan tubuhnya mulai membeku. Apa, kekuatan dingin ini? Merasakan kekuatan dingin menyerangnya, tubuh Si Feng bergetar hebat dan menghancurkan kekuatan yang membekukannya. Kemudian, Si Feng berbalik dan menatap ke depan. Ruang di depannya baru saja dibekukan oleh angin dingin. Angin dingin tadi, kekuatan dingin itu, Si Feng bergumam lagi. Dia samar-samar merasa bahwa angin dingin yang bertiup ke arahnya dan mencoba membekukannya menjadi es adalah sesuatu yang familiar. Mungkinkah, hati Si Feng tersentak saat dia memikirkan sesuatu. Setelah itu, semburan api merah yang dahsyat muncul dari tubuh Si Feng. Dia pertama kali memblokir turbulensi spasial yang datang dari belakangnya. Setelah itu, api merah berubah menjadi pedang yang terbuat dari api berdarah dan menyerang ke depan. Di bawah pengaruh pedang api berdarah, lorong es terbentuk dalam sekejap. Sosok Si Feng tiba-tiba bergegas ke lorong es. Kemudian, api suci terus membuka jalan, dan Si Feng terus bergerak maju dengan cepat di jalur es. Hembusan angin dingin tersebut tidak hanya membekukan sebagian besar udara di sini, tetapi juga membekukan aliran spasial yang bergejolak di ruang ini. Dengan es keras di depannya, di sisi kiri dan kanannya, Si Feng tidak akan diserang oleh turbulensi luar angkasa di jalur es ini untuk waktu yang singkat. Tidak lama setelah dia pergi, jalan yang dia buka dengan pedang api berdarah dengan cepat membeku menjadi es lagi, memancarkan aura yang sangat dingin. Pedang api berdarah membuka jalan ke depan. Segera, Si Feng melihat benda pucat di es gelap di kejauhan. Bentuk benda pucat itu seperti peti mati. Melihat peti mati pucat itu, Si Feng berseru, itu benar-benar dia. Si Feng pernah melihat peti mati ini di dasar kapal spektra bersama si Jin Suai di Laut Timur Kekaisaran Kabut Langit ketika dia berada di wilayah timur. Tidak lama setelah dia melihat peti mati pucat ini, sumber segala sesuatu tidak dapat menahan diri dan terbang keluar dari tubuhnya. Kemudian, peti mati itu tampak hidup dan mulai bertabrakan dengan sumber segala sesuatu. Akibatnya, kapal Yu Ming terbalik dan terciptalah lubang gelap yang sangat besar. Pada akhirnya, peti mati itu memasuki kehampaan yang gelap. Siapa sangka masih ada di sini? Mungkinkah peti mati tingkat dewa ini telah membantu tuannya memilih kekosongan gelap ini sebagai tempat pemakaman? Tapi Si Feng tidak mempedulikan hal ini. Sekarang setelah dia menemukan peti mati ini di sini, Si Feng sudah lama memikirkan harapan untuk meninggalkan tempat ini. Bukankah, tuan tua, sumber segala sesuatu, tetap acuh-ta'acuh tidak peduli bagaimana dia menyebutnya. Sekarang, saya ingin melihat apakah makhluk jahat ini masih acuh-ta'acuh ketika bertemu dengan peti mati tingkat dewa ini lagi. Si Feng diam-diam berkata pada dirinya sendiri. Sekarang, dia juga telah memahami beberapa pola kemunculan sumber segala sesuatu. Biasanya, betapapun dia ingin melihatnya, dia akan mengabaikannya dan tidak muncul. Namun, begitu sebuah benda kuno atau benda kuno setingkat dewa muncul, sepertinya ia tidak mampu menahan kegelisahan hatinya. Misalnya, pedang suci ras garis darah, klon ular ilahi delapan li, tubuh iblis yang terpotong-potong, mata jahat dari ras mata jahat, makhluk jahat dari ras garis darah, peti mati ini, dan botol biok bermata seribu yang diambil linghun, kepala keluar galing. Namun sepertinya belum sepenuhnya seratus persen. Misalnya, ketika dia bertemu dengan api suci, api itu tidak muncul. Juga, ketika Piaosueyan, kepala sekte Piaosu, mengeluarkan sabit bulan Purnama yang belum berevolusi menjadi sabit dewa kematian, sabit itu juga tidak muncul. Namun segera, si Feng membuang pemikiran ini dari benaknya. Matanya sekali lagi terfokus pada peti mati pucat di es dingin di kejauhan. Apakah peti mati pucat itu dapat memicu kemunculan sumber segala sesuatu? Dia harus mencobanya. Si Feng tidak ingin menunggu kematian di ruang gelap tak bernyawa ini seumur hidupnya. Bahkan jika dia mendekati peti mati itu, jika, tuan tua, sumber segala sesuatu, tidak muncul, dia mungkin terbunuh oleh peti mati tingkat dewa ini. Namun hal itu tidak menghentikan tekad si Feng untuk terus maju dan mencobanya. Membakar, si Feng berteriak lagi, dan api merah menyala di tubuhnya lagi. Kemudian, di bawah kendali si Feng, api merah itu menyapu ke depan. Di bawah kehancuran api suci yang mengamuk, jalan menuju ke depan terbuka. Kemudian, si Feng melangkah maju dan berjalan maju. Pada saat ini, wajah si Feng serius saat dia menatap peti mati pucat di depannya. Apakah dia hidup atau mati, atau apakah dia akan meninggalkan tempat terkutuk ini, dia akan segera mengetahuinya. Kekuatan setingkat dewa, kekuatan setingkat dewa. Sebelum memasuki alam ilahi, dia bahkan tidak bisa mengendalikan hidup dan matinya sendiri. Dalam hati si Feng, lahirlah keinginan yang tak tertandingi akan kekuatan setingkat dewa. Jika dia memiliki kekuatan setingkat dewa, dia tidak akan membiarkan Ling Hun menjadi begitu sombong di keluarga Ling. Dia tidak akan menyaksikan adiknya jatuh ke tangan mereka ketika dia tidak berdaya dan tidak berdaya. Dia tidak akan tersedot ke dalam lubang gelap dan datang ke tempat terkutuk ini tanpa daya dan tidak bisa pergi. Dia tidak akan terlalu berhati-hati saat menghadapi peti mati yang hanya digunakan untuk menyimpan orang mati. Api suci menghancurkan es yang dingin, dan si Feng terus berjalan ke depan. Saat ini, dia semakin dekat ke peti mati. Melihatnya, jaraknya hanya sekitar 100 meter. Segera, 50 meter. 40 meter. 30 meter. Ketika si Feng berada sekitar 30 meter dari peti mati, tiba-tiba, suara retakan keras terdengar dari depan. Ini adalah suara yang dikeluarkan oleh peti mati yang bergetar hebat di dalam es. 898. Kekuatan yang kuat, sedingin es, dan tak tertahankan tiba-tiba muncul tidak jauh di depan si Feng. Itu seperti binatang buas yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Segera setelah itu, peti mati putih itu bergetar hebat. Kaca, 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 suara pecahnya es yang keras terdengar terus-menerus. Tepat di depan si Feng, retakan padat dan saling bersilangan yang tampak seperti jaring laba-laba muncul di es yang tampak transparan. Dengan suara, hua-hua, es tiba-tiba pecah dengan ledakan keras seperti kaca, dan pecahan es melonjak ke segala arah. Si Feng melihat peti mati putih itu tampak marah karena dia mengganggu tidurnya. Ia menembus pecahan es di depannya dan dengan cepat terbang ke arahnya. Meskipun dia sekarang telah kembali ke alam Kaisar Beladiri Bintang 9, si Feng masih merasa bahwa dia tidak bisa melawan peti mati ini. Namun, meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa melawannya, si Feng tidak mundur. Sebaliknya, dia terus bergerak maju. Sumber segala makhluk hidup. Nak, sumber segala makhluk hidup. Apakah kamu keluar atau tidak? Wajah si Feng tegas saat dia menatap peti mati putih yang terbang ke arahnya. Dia terus bergerak maju selangkah demi selangkah dan berkata dengan kebencian. Si Feng telah benar-benar berhati-hati. Jika dia tidak berhasil dan sumber segala makhluk hidup itu tidak keluar, maka dia akan mati demi tujuan yang benar. Sosok si Feng yang maju semakin dekat ke peti mati yang terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Si Feng bahkan merasakan tekanan yang sangat kuat datang dari depan. Ini adalah tekanan dari Kaisar Beladiri Tingkat Dewa. Ia ingin membuat semua makhluk hidup tunduk. Bahkan ada kekuatan tak terlihat yang menekan si Feng dan memaksa si Feng berlutut. Si Feng menegangkan tubuhnya dan mengedarkan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk menahan tekanan dan kekuatan yang tak terlihat. Tubuhnya gemetar, si Feng mengatupkan giginya dan terus berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia berteriak keras, kamu terlalu lemah. Dia berteriak, kamu ingin aku tunduk pada peti mati yang berpura-pura menjadi orang mati. Anda ingin saya berlutut di depan peti mati ini dan orang mati di dalamnya. Itu hanyalah angan-angan belaka. Saya Kaisar Jeyu. Hanya orang-orang di dunia yang akan tunduk padaku. Alam ilahi, suatu hari nanti, saya akan bisa mencapainya juga. Saat si Feng meraung dengan marah, tubuhnya, yang ditekan oleh kekuatan tak terlihat, tiba-tiba bergetar dan semakin tegak. Pada saat ini, peti mati putih itu hendak bertabrakan dengan tubuh si Feng. Dengan kecepatan peti mati putih, hanya perlu satu nafas lagi sebelum mengenai tubuh si Feng. Jika mereka bertabrakan, si Feng pasti akan menjadi abu. Persetan denganmu, melihat peti mati itu hendak mencapainya, si Feng meraung marah lagi. Meskipun si Feng tahu bahwa mustahil baginya untuk menahan dampak peti mati dengan kekuatannya sendiri, si Feng masih mengedarkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan bersiap untuk melawan. Pada saat ini, si Feng mengepalkan tangan kanannya dan meninju peti mati putih yang mendekat dengan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, cahaya kemasan menyilaukan muncul di tangan kanan si Feng. Tangan kanan si Feng terbungkus bola cahaya emas. Segera setelah itu, sebuah pukulan tiba-tiba bertabrakan dengan keras dengan peti mati yang menyerangnya. Ledakan, ledakan yang sangat dahsyat, seolah-olah akan menghancurkan langit dan bumi, tiba-tiba terdengar. Ketika dua kekuatan besar bertabrakan, ruang gelap mulai bergulung dengan hebat seperti gelombang besar di laut. Pecahan es yang semula beterbangan ke segala arah segera hancur menjadi kehampaan. Es padat di belakang si Feng juga hancur total oleh kekuatan kekerasan. Si Feng berada di pusat energi kekerasan. Pakaian putih dan rambut hitam panjangnya berkibar di udara karena turbulensi. Melihat bola cahaya emas di tangan kanannya yang bertabrakan dengan peti mati putih, dia terkejut sekaligus marah. Sumber segala sesuatu. Anda akhirnya bersedia untuk muncul. Namun, si Feng diam-diam masih menghela nafas lega. Yang terpenting, perasaan selamat dari bencana. Dia hampir dihancurkan. Bajingan itu, sumber segala sesuatu, akhirnya muncul. Segera setelah itu, sumber segala sesuatu di tangan si Feng dan peti mati putih di depannya, dua objek tingkat dewa, tiba-tiba bergetar pada saat yang bersamaan. Si Feng segera merasakan kekuatan pantulan yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya. Di bawah kekuatan pantulan ini, sosoknya segera terlempar ke belakang. Adapun peti mati putih, juga terlempar ke belakang oleh kekuatan sumber segala sesuatu. Setelah satu tahun berpisah, kedua artefak ilahi itu bertemu sekali lagi. Kali ini, kekuatan keduanya bertabrakan, dan sekali lagi mereka berimbang. Kali ini, si Feng terbang mundur sejauh seratus meter sebelum dia berhenti tiba-tiba. Di saat yang sama, peti mati putih dalam kegelapan di depannya juga berhenti pada saat ini. Kemudian, peti mati putih yang berhenti, seolah tidak mau menyerah, bergegas maju lagi. Si Feng juga segera merasakan bola cahaya kemasan di tinjunya tiba-tiba bergetar pada saat ini. Ia melepaskan diri dari tinju si Feng dan juga melaju ke depan dengan kecepatan tinggi. Ledakan, raungan menggemparkan lainnya terdengar. Dalam sekejap mata, sumber segala sesuatu dan peti mati putih itu bertabrakan lagi dengan keras. Si Feng berada lebih dari seratus meter dari tempat tumbukan. Dan pakaian dan rambut panjangnya masih berkibar akibat aliran udara akibat benturan dua kekuatan dahsyat di depannya. Sosok si Feng melayang di sana dengan tenang, diam-diam memperhatikan dan menunggu. Ketika dia melihat peti mati berwarna putih yang mengerikan itu, dia memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Hanya dengan memicu peti mati, sumber segala sesuatu dapat muncul. Dia akan menunggu dua item level dewa terus bertabrakan dan menghancurkan ruang sebelum menggunakan ini sebagai alasan untuk meninggalkan tempat ini. Ini juga satu-satunya cara dan harapan yang si Feng pikirkan untuk meninggalkan tempat ini saat ini. Tidak peduli apa, dia tidak mau tinggal di tempat gelap terkutuk ini selamanya sampai dia dihancurkan. Namun, pada saat ini, si Feng tiba-tiba merasakan turbulensi spasial muncul di belakangnya, ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah. Itu seperti gelombang bergulung yang dahsyat, mengalir deras ke arahnya. Si Feng sudah beradaptasi dengan turbulensi spasial ini. Selama kekuatannya tidak habis, turbulensi ini tidak akan mampu melukainya. Meski dia sudah melakukan persiapan untuk melawan turbulensi spasial tersebut. Namun, pada saat ini, sebagian besar perhatian si Feng masih terfokus pada medan perang di depannya, di mana sumber segala sesuatu dan peti mati putih sedang bertarung. Segera setelah itu, dua objek tingkat dewa sekali lagi dikirim terbang dengan kekuatan masing-masing. Namun, kali ini, mereka tidak terbang terlalu jauh sebelum mereka tiba-tiba menyerbu ke depan dan bertabrakan lagi dengan keras. Di ruang gelap tak berbatas, bola cahaya kemasan dan peti mati putih pucat terus-menerus bertabrakan satu sama lain, hanya untuk diguncang satu sama lain dan kemudian bertabrakan lagi dengan keras. Si Feng masih berdiri dengan bangga di kehampaan gelap yang jaraknya 100 meter, menahan dampak turbulensi spasial yang tak henti-hentinya. Pikirannya terfokus pada pertarungan antara dua objek tingkat dewa di depannya. Ketangguhan ruang ini memang berbeda dengan dunia luar benua Tianheng. Jika mereka masih berada di dunia luar, tabrakan hebat antara dua objek tingkat dewa akan menghancurkan ruang di depan mereka dan mengubahnya menjadi kehampaan gelap yang besar. Perhatian si Feng terfokus pada tabrakan terus-menerus antara dua objek tingkat dewa. Kira-kira waktu yang diperlukan untuk membakar sebatang dupa telah berlalu, tetapi hanya celah selusin sentimeter yang muncul. Namun, karena ruang ini berbeda dengan dunia luar, otomatis retakan ini pulih dengan sangat lambat. Karena kedua objek tingkat dewa ini benar-benar dapat menghancurkan ruang, si Feng sedang menunggu celah ruang menjadi semakin besar sehingga dia dapat melarikan diri. Namun, si Feng juga berharap peti mati ini tidak tiba-tiba menyerah bertarung dengan asal-usul segala sesuatu seperti terakhir kali. Bahkan jika ia ingin menyerah dan melarikan diri, ia harus menunggu sampai ia menciptakan celah ruang yang memungkinkannya melarikan diri. Waktu berangsur-angsur berlalu, sementara si Feng terus menahan dampak turbulensi spasial, asal-usul segala sesuatu dan peti mati putih di depannya masih saling bertabrakan dan melawan satu sama lain seolah-olah mereka tidak akan pernah berhenti. Namun, kini retakan ruang seukuran pintu telah muncul di tempat kedua benda bertabrakan. Retakan ruang ini cukup bagi si Feng untuk melarikan diri jika dia mau. Namun, meskipun lorong itu telah muncul, bukan berarti si Feng tidak berani mendekatinya. Tabrakan antara dua makhluk yang mengamuk itu belum juga berhenti. Jika dia benar-benar pergi, energi yang keluar dari tabrakan keduanya akan cukup untuk mengubahnya menjadi abu. Meskipun asal mula segala sesuatu mungkin telah melindunginya di masa lalu, bagaimana jika, tuan-tua, ini kali ini disengaja dan tidak mempedulikannya? Maka dia tidak akan memiliki siapapun untuk mengatakan apapun dan akan berubah menjadi abu. Si Feng tidak mau mengambil risiko seperti itu. Terlebih lagi, dia masih memiliki sejumlah besar batu dan pil primordial di cincin penyimpanannya. Dia bisa menggunakannya untuk menahan turbulensi spasial dan tidak akan habis dalam waktu singkat. Karena dia sudah melihat harapan untuk meninggalkan tempat ini, lebih baik bermain aman. Kedua item peringkat dewa saling bentrok satu sama lain. Mereka juga terus-menerus mengonsumsi energi, jadi ada saatnya mereka akan berhenti. Waktu berlalu dengan cepat di ruang gelap ini tanpa cahaya apapun. Si Feng tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu di dunia luar. Rasanya seperti waktu yang sangat lama, namun juga terasa seperti waktu yang sangat singkat. Namun, lubang hitam besar yang muncul di hadapan mereka membuktikan bahwa banyak waktu telah berlalu. Apakah kamu akhirnya siap untuk mundur? Peti mati terkutuk ini. Pada saat ini, jantung si Feng tiba-tiba berdetak kencang. Kemudian, ekspresi gembira muncul di wajahnya saat dia bergumam dengan suara rendah. Dia melihat bahwa setelah asal-usul segala sesuatu dan peti mati itu bertabrakan lagi dengan keras, keduanya terpisah lagi. Namun, saat asal-usul segala sesuatu berhenti dan hendak menyerang lagi, peti mati itu masih terbang mundur secara tiba-tiba, seolah-olah dengan sengaja menghindari asal-usul segala sesuatu. Benar saja, peti mati berwarna putih pucat itu terus terbang mundur setelah mundur dengan cepat. Meskipun asal-usul segala sesuatu mengejarnya, ia masih terbang mundur. Pada saat ini, peti mati berwarna putih pucat dengan cepat bergerak menuju lubang hitam besar di sampingnya. Dalam sekejap mata, ia telah memasuki lubang hitam lagi. Ia telah diganggu di benua Tianheng dan memasuki ruang gelap ini. Namun, ia tidak mengira akan diganggu oleh orang yang sama dan benda yang sama di ruang gelap ini. Ia memilih untuk pergi lagi. Segera setelah itu, peti mati berwarna putih pucat memasuki lubang hitam spasial dan menghilang ke dalam kegelapan. Asal-usul segala sesuatu yang mengejar peti mati itu akhirnya menghentikan pengejarannya setelah peti mati itu menghilang. Kemudian, ia dengan cepat terbang mundur, berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan menembak ke arah Sifeng seperti meteor emas. Besar, kami akhirnya bisa pergi. Sifeng tertawa terbahak-bahak saat dia sekali lagi menggunakan kekuatannya untuk membubarkan turbulensi spasial yang menimpanya. Kerja keras membuahkan hasil. Setelah petualangan sebelumnya dan penantian sebelumnya, dia akhirnya bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Sifeng tidak ingin kembali ke tempat terkutuk ini lagi. Lalu, sosok Sifeng tiba-tiba bergerak dan melesat ke depan. Sebelum dia mencapai lubang hitam, asal mula segala sesuatu, seperti meteor emas, telah melesat di depannya. Kemudian, tanpa henti, ia terbang langsung ke dalam hatinya dan menghilang sepenuhnya seperti sebelumnya. Sosok Sifeng tidak berhenti sama sekali. Semakin dekat dia ke lubang hitam, semakin cepat dia terbang di udara. Lubang hitam ini juga mengalami fenomena aneh. Ketika dia berada di benua Tianheng, Sifeng bisa merasakan bahwa lubang hitam memiliki kekuatan melahap yang kuat. Lubang hitam yang diledakkan di ruang ini juga memiliki kekuatan melahap yang kuat. Sosok Sifeng dengan cepat terbang ke tengah lubang hitam besar dan merasakan kekuatan melahap yang sepertinya dihasilkan dari dunia luar. Kali ini, Sifeng tidak melawan sama sekali dan membiarkan kekuatan melahap-melahap tubuhnya. Sosok Sifeng dengan cepat tersedot ke dalam lubang hitam dan terbang dengan cepat seiring dengan kekuatan melahap yang kuat. Lingkungannya masih sama seperti di ruang gelap. Tidak ada cahaya sama sekali dan turbulensi terus-menerus menerpa tubuhnya. Lambat laun, Sifeng mulai curiga bahwa Space Crack yang telah diledakkan di ruang gelap mengarah ke dunianya. Faktanya, kecurigaan Sifeng baru saja terjadi sebelumnya. Ketika dia berada di benua Tianheng, dia telah merusak ruang dan tersedot ke sini. Secara alami, dia berpikir bahwa dia bisa kembali ke dunianya di ruang gelap yang telah merusak ruang tersebut. Tapi, ini hanyalah keyakinan miliknya sendiri. Sekarang, Sifeng masih berada dalam kegelapan tanpa batas. Dia tersedot oleh kekuatan melahap yang kuat. Sifeng mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres. Mungkinkah ruang rusak di ruang gelap hanyalah ruang gelap dan tidak bisa kembali ke dunia luar? Jika ini masalahnya, itu akan sangat mengecewakan. Semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Kini, yang dilihatnya masih berupa ruang gelap yang sama seperti sebelumnya. Sifeng menjadi semakin gelisah. Dia sangat tidak mau menerima ini. 900. Ki Purba Sifeng, yang merasa tidak nyaman, tiba-tiba menjadi bersemangat ketika dia merasakan Ki Primordial. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Ki Primordial datang dari depan, dan dia terbang dengan cepat ke arah Ki Primordial karena kekuatan melahap yang kuat. Saat dia terbang ke depan, Sifeng bisa merasakan Ki Primordial yang mengalir di sekitarnya semakin kuat. Ada Ki Purba, tidak boleh ada kesalahan. Pasti dunia luar ada di hadapanku. Harapan Sifeng kembali menyala. Kemudian, dia mulai menjalankan kekuatannya. Tubuhnya berubah menjadi cahaya putih dan terbang ke depan dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya sesuai dengan kekuatan melahap. Sosok Sifeng tiba-tiba terbang keluar dari lubang hitam seperti meteor putih. Sifeng segera merasakan bahwa kekuatan melahap yang kuat telah menghilang. Sosok terbang Sifeng tiba-tiba berhenti. Cahaya putih di tubuhnya juga menghilang, memperlihatkan sosok putih dan anggun. Meskipun lingkungan sekitarnya masih gelap, Sifeng bisa merasakan Yuan Qi yang padat dan agung melonjak. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, Sifeng segera melihat langit penuh bintang berkelap-kelip di langit malam. Dia merasa bintang-bintang di langit begitu dekat dengannya, seolah dia bisa menyentuhnya dengan tangannya. Melihat bintang-bintang di langit, Sifeng merasakan kehangatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Haha, saya kembali. Saya akhirnya meninggalkan tempat terkutuk itu dan kembali ke benua Tianheng. Haha, hahaha, Sifeng tidak bisa menahan tawa di langit. Dia hampir terjebak di tempat terkutuk itu sampai dia mati kelelahan. Sekarang dia cukup beruntung untuk meninggalkan tempat terkutuk itu. Bagaimana mungkin Sifeng tidak bersemangat? Berani sekali kamu. Siapa kamu? Beraninya kau mengganggu ketenangan suku naga piton di langit. Tiba-tiba, teriakan seorang pria kekar bergema di bawah Sifeng. Setelah itu, aura kuat muncul. Eh, Sifeng mengerutkan kening dan melihat ke bawah. Di bawahnya, dia melihat seorang pria parubaya yang setengah telanjang dan mengenakan kulit binatang. Dia tampak perkasa dan agung. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kuat yang sepertinya tahan terhadap api, air, dan petir. Seekor ular piton merah besar melingkari pinggangnya. Itu sebenarnya adalah ular piton tingkat kaisar bintang delapan. Apa yang membuat Sifeng merasa sangat aneh adalah dia tidak dapat melihat melalui budidaya pria kekar yang dengan cepat terbang ke arahnya. Di matanya, seolah-olah pria kekar ini belum pernah berkultivasi di jalan bela diri. Mungkinkah di ahli negara dewa, jantung Sifeng berdetak kencang, dan ekspresi keheranan yang luar biasa muncul di wajahnya. Kemudian, Sifeng melihat lusinan sosok muncul di bawah pria paruh baya itu. Sosok-sosok ini, seperti pria paruh baya, mengenakan kulit binatang dan memiliki ular besar dengan warna berbeda di pinggang mereka. Sifeng tidak bisa melihat melalui budidaya bela diri mereka. Saya mengerti. Merasakan aura orang-orang ini, wajah Sifeng berubah menjadi ekspresi kesadaran. Dia berkata, orang-orang ini, mereka tidak pernah berlatih seni bela diri. Mereka hanya melatih kekuatan fisik. Setelah memahami semua ini, hati Sifeng yang tegang juga mengendur. Dia tidak tahu di mana dia sekarang, jadi dia bisa bertanya pada orang-orang berpenampilan buas ini. Namun, melihat mereka sangat tidak bersahabat, dia harus mengalahkan mereka terlebih dahulu. Namun, orang-orang biadab ini memberi Sifeng perasaan bahwa mereka tidak sederhana, terutama pria paruh baya yang bergegas ke puncak. Lalu, tubuh Sifeng tiba-tiba bergerak. Kepala ke bawah, kaki ke atas, dia dengan cepat menukik ke bawah untuk menemui pria paruh baya yang sedang bergegas. Sifeng mengepalkan tangan kanannya dan mentransfer seluruh kekuatannya ke sana. Tangan kanan Sifeng segera bersinar dengan cahaya putih terang. Segera, pria yang bergegas telah tiba di bawah Sifeng. Dia juga mengepalkan tinjunya dan dengan keras meninju Sifeng yang sedang bergegas turun. Ukulan Yu Ming. Pada saat ini, Sifeng berteriak dengan suara rendah. Dia juga dengan keras meninju tangan pria paruh baya itu. Bang, kedua tinju itu bertabrakan, dan dua kekuatan dahsyat itu bertabrakan, menciptakan suara gemuruh yang menggelegar. Pada saat ini, wajah Sifeng tiba-tiba menunjukkan ekspresi keheranan. Dia berkata pada dirinya sendiri, kekuatan fisik setingkat kaisar bintang 9. Terlebih lagi, Sifeng merasakan bahwa kekuatan pria ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh ahli tingkat kaisar bintang 9 biasa. Di benua Tianheng, seorang ahli tingkat kaisar bintang 9 tidak dapat menahan serangan habis-habisan Sifeng. Namun, kekuatan pria barbar ini sebenarnya setara dengan miliknya. Kapan orang seperti itu muncul di benua Tianheng? Terlebih lagi, dia mengembangkan kekuatan fisiknya. Sifeng belum pernah mendengar orang seperti itu sebelumnya. Pada saat yang sama, pria parubaya yang bertabrakan dengan tinju Sifeng juga mengubah ekspresinya. Dia berteriak, kamu benar-benar bisa menahan tinjuku. Kemudian, pria berotot itu menarik tinjunya dan meninju lagi. Dia berteriak, ha! Pada saat ini, Sifeng menarik tangan kanannya dan membentuk segel telapak tangan misterius. Dia menghantamkan telapak tangannya ke arah tinju pria kekar yang datang ke arahnya lagi. Bang, ledakan lain terjadi. Ruangan itu bergetar. Kali ini, Sifeng dan pria parubaya itu dikirim terbang dengan kekuatan masing-masing. Sifeng terlempar ke atas, sementara pria kekar itu jatuh ke bawah. Komandan senior, saat ini, puluhan orang di bawah melihat bahwa pria kekar itu sebenarnya telah diguncang hingga jatuh ke tanah oleh seseorang. Mereka buru-buru mengeluarkan gelombang seruan. Mereka tidak meragukan kekuatan komandan senior. Di seluruh suku, dia adalah salah satu yang terkuat, kecuali pemimpin suku. Meskipun dia sangat kuat, dia sebenarnya terlempar karena kekuatan orang lain. Meskipun pria yang terkena tinju komandan senior itu tampaknya juga tidak berada dalam kondisi yang baik. Kekuatan fisik yang luar biasa. Dulu aku berpikir tubuh gelap Jeoyuku tidak terkalahkan di dunia ini. Saya tidak menyangka akan selalu ada orang yang lebih baik dari saya. Kekuatan fisik pria ini sebanding dengan tubuh gelap Jeoyuku ketika aku berada di puncak tubuh gelapku. Sifeng, yang dikirim terbang, berteriak kaget. Apa? Pada saat ini, Sifeng melihat tiba-tiba ada sosok terbang ke arahnya dari bawah. Orang-orang ini adalah para pejuang yang mengikuti pria parubaya itu ke sini. Kalian semua, hentikan. Anda bukan tandingan pria ini. Pria parubaya yang sudah berhenti terjatuh tiba-tiba berteriak ke arah kerumunan di atasnya. Komandan senior. Komandan senior. Komandan senior. Setelah mendengar teriakan komandan pertama, sosok itu langsung berhenti di udara dan menunduk. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.